Jawa Barat 11, Kabupaten Pasik Malaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati. Pak Aryo, serta Dirut, Kama Karya yang saya hormati, peserta pejarannya. Ada beberapa hal yang menarik yang akan kami sampaikan. Kami berusaha mencari beberapa data berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini. Kalau dilihat dari data yang kami miliki, yaitu bahwa utama karya ini mengalami kerugian yang sangat mendalam, sangat besar, sekitar 2 triliun pada tahun 2020 dan tahun 2021 pada sekitar 2,4 triliun. Nah, sementara PMN yang akan diberikan 23,85 triliun. dan PMN dari cadangan pembiayaan sebesar 7,5 triliun. Sehingga total PMN yang diterima oleh utama karya sebesar 31,35 triliun. Di tahun 2022 ini. Ini yang kami dapatkan. Ini, Pak, menurut kami is the big money. Sangat luar biasa nih, Pak Dirjen. spesial nih, khusus utama karya sepertinya. Nah, kami kira selain kajian yang perlu dilakukan adalah kajian yang ketat untuk penggunaan PMN-nya, yang lebih penting adalah monitoring. Dan pengawasan terhadap alokasi PMN jangan sampai terdapat penyimpangan dan DJKN tentunya harus menjalankan pengawasan penggunaannya melalui BPKP dan LKPP. Nah, Direksi Utama Karya perlu memastikan PMN jumbo yang didapatkan ini yang sebesar 31,35 triliun ini digunakan secara efektif dan efisien. Serta sesuai dengan peruntukan pengajuannya sedemikian rupa sehingga juga terus juga melakukan mitigasi risiko agar tidak terjadi kebocoran atau penyimpangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kerugian utama karya karena kapasitasnya sebagian ruas GTTS sehingga interes pinjaman mulai berjalan. Di sisi lain juga sebagian besar ruas GTTS ini tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan visibility studinya sesuai dengan rencana. Nah, hal ini kami sangat menghantirkan dan menjadi concern kami pola atau behavior dari proyek infrastruktur. Kami ulangi bahwa kami concern pola atau behavior dari proyek infrastruktur yang selalu tidak sesuai dengan FS-nya yang direncanakan dan selalu cost of run. Hal ini terjadi di proyek kereta cepat dan LRT. Ini salah satu contoh saja. kami perlu penjelasan secara jelas dan gamblang asal-usul dari sejarahnya terkait kenapa sebagian besar ruas GTTS ini tidak menghasilkan pendapatan sesuai dengan FS yang telah direncanakan sesuai rencana awalnya. Kemudian apakah direksi utama karya bisa memastikan bahwa seluruh ruas proyek GTTS tidak mengalami cost of run. Ini perlu dipastikan juga Pak karena duit yang begitu besar yang digelontarkan oleh pemerintah untuk mendukung tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai perusahaan BUMN perlu dilakukan pengawasan yang ketat. Kemudian yang berikutnya saya lihat ini terkait konversi barang milik negara atau BUMN yang bisa dimanfaatkan sebagai penyertaan modal negara atau BUMN ini juga jadi selain cash juga mendapatkan BUMN aset negara bisa dijadikan BUMN sepanjang memiliki nilai keekonomian dan kesesuaian dengan bisnis yang dijalankan. Sehingga dalam perjalanannya harus dilihat dari sisi keekonomiannya manfaatnya juga sesuai atau tidak dengan bisnisnya. Itu sangat penting. Dan dalam rapat kali ini saya melihat ada sejumlah 8 BUMN yang akan dijalankan maksudnya dari pemerintah sudah menggelontorkan 8 BUMN yang akan dijadikan BUMN. Nah untuk yang utama karya terkait aset properti X Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN pada kemerkirian keupangan berupa tanah seluas 371 meter persegi yang berlokasi di Karawaci Tangerang dan Pelaju Palembang dengan estimasi nilai sebesar 1 triliun 9 sekian sekian ya yang akan diserahkan ke hutama karya benar ya pak ya nah pak dirjen dan direksi hutama karya perlu menjelaskan lebih rinci peruntukannya dan rencana optimalisasi aset tersebut serta kajian dampaknya terhadap perusahaan dan masyarakat saya juga baru mendengar ada BUMN juga selain hutama karya ya yang PT Sejahtera Ekal Geraha dan ternyata milik KMNQ dan SMF yang sebelumnya belum pernah sama sekali disinggung di Komisi 11 jadi artinya saya berharap BUMN yang diberikan itu baik KES maupun yang berupa BUMN betul-betul dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerjanya kemudian yang berikutnya berkaitan dengan paparan kinerja keuang sebentar maaf jika kami lihat dalam proyeksi laporan keuangan hutama karya tahun 2022 sampai dengan 2027 dengan adanya penambahan PMN tunai dan non-tunai kepada PT hutama karya di tahun 2022 ini tidak berdampak secara kinerja labah ruginya maupun resiko keuangan tahun 2027 atau tetap mengalami rugi yang semakin mendalam sebesar 6,3 triliun nah apa gunanya PMN ini Pak jika PMN baik tunai maupun non-tunai itu tidak bisa berdampak pada perbaikan kinerja keuangan utama karya atau kalau hanya untuk sekedar turunnya beban bunga atau meningkatnya leverage direksi juga saya harapkan direksi utama karya juga perlu menghitung kembali proyeksi kinerja keuangan yang dampaknya bisa diberikan PMN setelah diberikan PMN tunai dan non-tunai tersebut mungkin itu saja Pak untuk utama karya tapi sebenarnya ada beberapa hal untuk BUMN yang lainnya tapi kali ini saya cukupkan saja mudah-mudahan utama karya bisa bertanggung jawab dengan PMN yang begitu besar ini Pak ini bukan uang sedikit Pak besar sekali dan ini yang terbanyak diantara PMN yang diberikan kepada seluruh BUMN yang ada terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh lanjut Pak dari PKS Pak Hidayatullah Suruh PEMB PEMB PEMB